Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video bagian kedua dari pelajaran kita tentang limit fungsi dua variable Sebelumnya kita sudah bahas definisi dan teorema Beserta dua contoh sederhana Berikut ini adalah contoh ketiga Dimana kita diminta untuk membuktikan Fungsi fx,y x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat ini Fungsi yang diberikan ini Tidak memiliki nilai limit di titik asal Maka kita ketahui titik asal itu adalah titik 0,0 Jadi kalau dalam diagram kertesius yang disebut titik asal adalah titik 0,0 Untuk menyelesaikannya Fungsi f ini didefinisikan dimana saja di bidang x,y Kecuali di titik asal Di semua titik pada sumbu x dan nanti di semua titik pada sumbu y Kita akan cari berapa sih nilai limitnya Jadi kita akan mencari nilai limit sepanjang semua titik sepanjang sumbu x dan juga sumbu y Maka untuk pertama kita lihat Untuk semua titik Di sepanjang sumbu x Nah, bayangkan diagram kertesius di sepanjang sumbu x Berarti nilai y nya adalah 0 Paham ya? Bayangkan diagram kertesius ada sumbu x, sumbu y Kalau semua titik sepanjang sumbu x berarti nilai y nya adalah 0 Kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi dua variable yang diberikan Maka kita dapatkan x kuadrat kurang 0 Dibagi dengan x kuadrat tambah 0 Hasilnya adalah 1 Maka sesuai teorema Limit Fx, y untuk x, y mendekati 0, 0 Jadi limit Fx, y Untuk x, y mendekati 0, 0 Atau titik asal Di sepanjang x Di sepanjang sumbu x Bisa kita cari seperti ini Limit x, 0 Menuju 0, 0 Fx, 0 Sama dengan Kita lihat disini Kenapa bukan x, y Sebab kita ingin mencari limit Di sepanjang Limit fx, y untuk x, y mendekati 0, 0 Di sepanjang sumbu x Jadi telah kita cari Maka kita dapatkan nilai limitnya Sebagai berikut Jadi hasilnya adalah 1 Nah Untuk hal yang sama Berlaku juga Di sepanjang Sumbu y Semua titik Untuk semua titik Di sepanjang sumbu y Nilai limitnya Berarti limit yang dicari adalah Limit Kalau sepanjang sumbu y Berarti nilai x-nya yang 0 Menuju titik asal Yang dicari adalah 0, y Kita dapatkan Limit 0, y Menuju 0, 0 Kita dapatkan 0 kurang y kuadrat Per 0 Tambah y kuadrat Sama dengan Min 1 Jadi kita mendapat Jawaban yang berbeda Yang tergantung bagaimana X, y nya menuju 0, 0 Kita mendapatkan jawaban Ada 1 Dan min 1 Tergantung X, y nya mendekati 0, 0 Dengan cara yang bagaimana Kalau ini sebagai Sepanjang sumbu x Dan sepanjang sumbu y Terdapat titik-titik yang dekat Terhadap 0, 0 Tempat nilai f itu adalah 1 Ada lagi titik lain yang sama dekatnya Dengan 0, 0 Dimana nilai fungsi f itu adalah Min 1 Karena kedua nilai ini berbeda Dapat disimpulkan Limit x, y Dari fungsi Menuju 0, 0 Dari fx, y yang diberikan Tidak ada Jadi ya Limit fx, y Untuk fungsi yang diberikan Untuk fungsi yang ini Tidak ada Nah demikian Terima kasih